Rasulullah SAW bersabda, penuntut penuntut ilmu, maksudnya ilmu agama, maksudnya ikhlas. Takat kepada Allah SWT, Allah SWT mempermudahkan, rezekinya yang yang halal. Kalau Allah SWT yang menjamin, tidak ada hitungan. Inna Allah SWT menyesyau bilaidih sahabat. Untung bagi orang yang hidup menuntut ilmu agama dengan ikhlas. Dia menjadi pegawai yang besar pangkat di sisi Allah. Maka gajinya pertama halal, kedua banyak. Apabila terjadi di diri orang yang hidup menuntut ilmu, sebaliknya. Rezekinya sedikit. Maka jelaslah, kesalahan dari dia dan diri. Boleh menjadi ilmu yang dituntutnya, bukan ilmu agama. Ilmu dunianya. Boleh jadi tidak dikasih. Walaupun ilmunya ilmu agama. Karena, yang menjadi pegawai tinggi, Allah SWT sebagai penuntut ilmu itu, yang gajinya itu halal dan luar biasa banyaknya. Pertama, ilmu yang dituntutnya ilmu agama. Yang kedua, ikhlas menuntutnya. Semoga, kita dan kaum muslimin diberi petunjuk Allah SWT untuk mengisi hidup kita ini, menuntut ilmu agama dengan ikhlas. Dengan demikian, kita termasuk pegawai Allah SWT. Artinya, kita di bawah Allah SWT. Bukan pegawai dunia, berarti kita di bawah orang dolim. Kalau atasan kita dolim, bagaimana kita bisa bergerak? Disitulah. Kalau ilmu dunia pasti diatasi oleh orang dolim. Tapi kalau ilmu akarat, orang dolim di atas. Apa di bawah dan orang penuntut ilmu itu di atas. Orang-orang yang dolim yang tunduk datang, bukan kita yang datang tunduk menjilat kepada mereka. Itulah perbedaan penjelasan mereka. Harap diperhatikan masing-masing diri kita. Di mana adanya? Kita harapkan generasi yang datang memperhatikan masalah warisan seluruh Nabi-Nabi terutama Rasulullah SAW. Nabi-Nabi termasuk Nabi Kisar Rasulullah SAW. Tidak meninggali kepada umatnya dan pulau warganya, anak cucunya, tidak ditinggalin harta. Jadi kalau pulau warganya dan anak cucunya sudah menereng, menuntut harta, maka itu sudah tidak termasuk waris Nabi SAW. dan waris Nabi yang lain. Tapi kalau dia menuntut ilmu agama, dia masih ada hukuman dengan Nabi-Nabi. Karena dia menuntut haknya, yaitu warisannya dari orang yang meninggalinya. Hanya-hanya Nabi-Nabi semuanya meninggali umatnya dan anak cucunya ilmu agama. Barang siapa mengambil ilmu agama, dia mendapat keuntungan yang luar biasa. Apakah umat Rasulullah ingin untung yang luar biasa? Tentu setelah ilmu agama, jadilah ulama. Tapi apabila ingin menjadi orang yang rugi, maka tinggalkanlah menuntut ilmu. Jadilah orang jahil. Silahkan jadi orang yang jahil. Tidak bisa membaca huruf yang 28. Maksudnya tiada potos. Tidak tahu apa halal, apa haram, apa sah, apa batas. Tidak tahu apa arti riba, syukur, dan sebaran. Dan sebagainya. Tidak tahu lagi ini jam berapa, ini malam apa, sudah menjadi orang jahil.